Ketika banyak Ogogo dibuat jurjuran, Seketrona Gerahatula dari Banjar Abian Tegal, Desa Dau Purikau dan Pasar Barat memilih mempertahankan kesederhanaan. Ogogo setinggi 4,5 meter bertajuk Yama Raja, sang penguasa neraka ini menggambarkan Dewa Yama yang sedang murka. Yama Raja dikonsep statis dengan beberapa aksan lampu dan dua anjing pengawal yang mampu menggerakkan mulutnya. Kade Indra selaku sekretaris penelitian Ogogo S.T. Gerahatula menyebut pihaknya ingin mempertahankan kesederhanaan dalam proses penggerapan Yama Raja. Kata pemuda yang akrab di Sapa Ableh ini, proses penggerapan menyesuaikan kemampuan dan keahlian anggota. Ini adalah Yama Raja, perwujudan dari Dewa Yama yang dalam bentuk marahnya dia. Dan kita juga mengambil sikap biar Ogogo ini kelihatan simpel, klasik, elegan. Karena kita di sini kan dengan anggota pemuda yang sedikit yang bisa membuat, kita membuat yang simpel bagi kita. Dengan waktu yang mungkin kita mengambil waktu ini satu setengah bulan, satu setengah bulan lebih dikit. Jadi ini sudah hamin dua, masih belum selesai karena ya seperti yang terlihat lah yang kerja sedikit. Dan terus untuk mesin kita cuma pakai di anjingnya aja, buat di mulutnya aja. Karena memang dari awal kita buat Ogogo ini memang nggak buat yang bergerak gitu. Meskipun berangkat dari kesederhanaan kompleksitas penggarapan, Yama Raja diberikan kelebihan dari segi penampilan. Selain itu, bebadongan dan lelamakannya pun dirancang dengan bahan yang tidak biasa. Dimulai dari tapo utama atau kepala Ogogo, tapo tersebut dibuat selayaknya Dewa yang sedang murka dan berubah wujud menjadi raksasa dengan mata membelalak dan bersinar. Terdapat ornamen semacam urat otot di wajah namun dirancang lebih artistik alih-alih yang realis. Pada bagian kepala Ogogo ini yang mencuri perhatian adalah gelungan atau mahkotanya sebab terlihat seperti akar pepohonan yang rapi terbentuk menjadi mahkota. Ableh menjelaskan mahkota tersebut murni dibuat dari lintingan koran yang dikunci dengan plaster. Lintingan koran tersebut kemudian dibentuk sedemikian rupa dengan cara dilengkungkan dispiralkan dan lainnya sehingga membentuk gelungan yang ikonis. Metode ini pula lah yang digunakan untuk membuat ornamen lain seperti bebadongan, lelah makan, dan kegelangan. Kita sebenarnya banyak gambar yang sudah kita lihat untuk buat tapelnya ini dan kita putuskan untuk ambil tapel yang ini karena dari gambar di kulit hidup kita coba untuk visualisasikan tapelnya itu semirip mungkin dengan gambar dan akhirnya jadi seperti itu. Karena dia taksinya ini di tapel. Kalau bahan dari tapel ini cuma pakai bambu, bambu, koran, sama plaster itu saja. Sama lem bakar lah, lem tembakan. Jadi gelung-gelungannya juga itu pakai koran. Semuanya koran. Koran sama plaster. Jadi kita nggak pakai apa namanya? Payasan sole itu kita nggak pakai. Dari semua payasan semua ini kita pakai koran sama plaster. Buat simpel, seminimal mungkin mengeluarkan biaya. Itu ya sih kita nggak pakai bahan-bahan yang plastik, kita nggak ada kecuali lem bakar itu saja. Lem bakar itu saja yang plastik. Sistinya semua koran, bambu, sama untuk pelapisan dasar terakhir itu pakai gini, kertas jagung. Ogogo Yamaraja selebar 2 meter memegang senjata semacam gada ini dilengkapi sekitar 11 tapel kecil yang menempel di hampir seluruh sendi dan di bawah pusarnya. Meskipun kecil, detail dari tapel mini ini dibuat serius dengan aksen yang sama seperti gelungan tapel utama. Ableh mengatakan, membuat begitu banyak tapel berukuran kecil inilah yang menjadi tantangan tersendiri dan memakan waktu cukup lama. Terlepas dari ukurannya yang kecil, detail yang dibuat pun terlihat lebih kompleks. Itu buat tapel yang kecil-kecil yang nempel-nempel di badannya. Itu yang paling lama kita buat. Karena satu tapel itu prosesnya bisa sampai 3 atau 4 jam untuk bentuk kecilnya. Karena selain kita bentuk dulu pakai koran, kita tumpuk juga pakai kli. ST Grahatullah yang bermarkas di Jalan Pulau Batanta nomor 41 ini menyebut Yamaraja harus sudah selesai pada setidaknya hari Rabu 8 Maret 2023. Di samping itu, pengeluaran penggarapan Ogogo yang dipimpin oleh 4 undagi ini dikunci pada 20 juta rupiah. Pencapaian tertinggi ST Grahatullah terjadi pada tahun 2018 dengan Ogogo mekanis bertajuk Wiswarupa. Ogogo ini menggambarkan asal-muasal burung titir dan darah. Pada kala itu, ST Grahatullah berhasil menjadi jawaran di Denpasar Barat. Selain Ogogo utama, di depan Yamaraja terdapat dua anjing pengawal berukuran 1,5 meter dengan pose tengah melompat. Bulu tipis kedua anjing itu terbuat dari serbuk kayu sehingga menyerupai tekstur aslinya. Lebih lanjut, Abla menjelaskan bahwa yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah improvisasi kepala Yamaraja, khususnya penambahan rambut dan gelungan. Selain itu, panggung dengan konsep magma yang menyala pun masih dikebut. Karena kita akan pakai, terutama dari tapal, dan kita akan pakai efek smoke. Di bawah panggung itu kita akan pakai efek smoke. Dan juga karena panggung dasar belum selesai, kita maunya pakai lakar, itu pun nanti pakai lampu merah bawahnya. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV. Terima kasih telah menonton!